Sementara itu Parisada Hindu Dharma Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-62, tahun yang digelar secara sederhana. Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawatanaya berharap di hari jadinya PHDI yang ke-62 ini agar SDM umat Hindu menjadi SDM yang maju, berkualitas, dan unggul. Bertempat di kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI merayakan hari jadinya yang ke-62 di Slipi, Jakarta. Perayaan dilakukan secara sederhana dan tetap mengikuti pedoman pemerintah protokol kesehatan. Turut hadir dalam Ang Ayubagia PHDI di antaranya Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawatanaya, Sekretaris Umum PHDI, Bendara Umum I, Bendara Umum II, dan juga beberapa perwakilan PHDI wilayah Jakarta beserta staf PHDI. Perayaan dilakukan dengan berdoa dilanjutkan dengan pemotongan tumpang. Ketua Umum PHDI Pusat mengatakan bahwa perayaan hari jadinya yang ke-62 agar SDM Hindu dapat maju, berkembang, unggul, dan berkualitas, dan bisa bersaing di luar agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan demi kemajuan bangsa dan negara. Untuk kita, kira-kira bulan Juni, ya, bulan Juni, dan mahasabur, nah, hari kita siapkan ini sehingga apa-apa yang menjadi evaluasi kita yang lalu sehingga hari ini, ke depan akan seperti baik. Sehingga kita, itu betul-betul maju nanti. TIRT sudah cukup seperti itu, nanti kita tetap punya program perurahan. Program untuk kemajuan. Nomor satulah, sebenarnya manusia Hindu harus ajukan, ya, dan ekonomi, umatnya. Dan yang terus ingatkan kepada umat, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, yang satu, Pancasila ini kita implementasikan. Selaku, peragama Hindu, tentu Pancasradanya, Pancasemah, Pancagitanya, kita aplikasikan di bawah. Sehingga, betul-betul peradaban, gunanya, agama ada di sini, secara komprehensif, kita bisa dapat. Di satu sama lain, kita lihat secara sekalian-sekaliannya. Itu betul, kita mampu untuk bisa saling menghormati, sebagai manusia yang beradab, yang berketuhanan maesah, beriman, bertakwa, serada bakti, tentu punya. Selain itu, Ketua Umum beserta rombongan juga sempat mengunjungi kantor PHDI yang dipakai nanti bersama-sama organisasi kepemudaan Hindu, WHDI, Prada, Prajaniti, yang akan selesai di bulan Juni 2021. Dengan begitu, diharapkan SDM Hindu bisa menjadi berkualitas, maju berkembang, dan juga dapat mematuhi Pancasila, dan meningkatkan serada baktinya, kehadapan ide sang yang widuase atau Tuhan yang Maha Esa. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiase, laporkan.